Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys apa kabar semuanya hari ini kacara akan memberikan tutorial kembali ya tutorial kembali tentang cara membuat atau menggambar Vespa nih guys ya menggambar motor Vespa menggunakan Microsoft Paint atau MS Paint ya guys ya jadi buat kamu tetap semangat aja dalam menjalani hidup ini guys ya karena memang saat ini nih saat dibuatnya tutorial ini adalah masih dalam new normal Oke harus semangat guys harus kreatif tidak boleh menyerah ya tidak boleh patah semangat dalam hal ini guys Oke kita sudah menuju ke wajah atau muka dari Microsoft Paint ya guys ya dan kita akan mencoba untuk menggambar Vespa atau motor motor Vespa nih guys dan ini Vespa nya kayaknya Vespa yang rada mahal ya guys ya oke kita coba atau Chandra akan mencoba untuk menggambar apanya dulu nih guys ya kalau mau menggambar Vespa kira-kira apanya dulu nih oke deh kita langsung menuju ke Roda nya dulu nih guys ya kita gambar Roda nya dulu eh gambar Roda jangan pakai itu ya kurang bagus nah hasilnya Oke kita pakai ini ya guys ya menggambar Roda memakai ini ya nah ini kalau biar bagus guys ya kalian tekan shift ya guys ya tekan shift ya agar nanti Roda Vespa kalian benar-benar bulat ya soalnya kalau kalian nggak tekan shift nih guys ya hasilnya seperti ini guys ya kalau kita menggambar Roda hasilnya seperti ini ya bisa lonjong bisa kurang bulat ya tapi kalau kita tekan shift ya guys ya nanti isya Allah hasilnya akan lebih bagus lagi ya oke nah ini dia nih guys kita coba untuk menggambar Roda Vespa Roda Vespa jangan terlalu besar nih guys ya kecil aja kecil aja guys oke ya kalau udah kita duplikat ya ctrl C ya ctrl V Hai udah belum belum ya oke guys kita kita select dulu yang select pilih ya kita duplikat dulu nih ya ctrl C baru ctrl V ini dia disini sama nih gedenya guys oke seberapa kira-kira ini ya jangan terlalu terlalu apa ya jaraknya kira-kira satu dua Hai ah kira-kira segini guys ya Hai udah Vespa segini guys oke oke dong baik kalau udah bikin rudanya kalau kita akan mencoba untuk membuat dulu ya oke dalamnya dalamnya rudanya guys dalamnya rudanya atau peletnya guys ya melihat kerodanya Vespa tuh segini kali ya kalau nggak salah ya ini guys ini cukup nih Hai mirip rudanya sepeda dong hahaha enggak papa deh guys ya segitulah ya guys oke oke baik ini roda Vespa nya kembali Hai kontrol C bisa nggak oh bisa guys Oh enggak bisa-bisa kita hapus dulu nih guys ya Dale ya kalau hapus itu Dale kita coba untuk kembali memfotocopy ya guys ya seperti ini guys nggak papa atasnya nggak papa nanti nggak di nggak usah di foto copy dipotong deh nggak apa-apa karena nanti akan terpotong juga nih guys ya akhirnya guys ketutupan dengan member oke begitu ya guys ya kita bikin lagi dalamnya Vespa nih guys ini memang ada detail itu walaupun nggak mirip-mirip-mirip banget yang penting yang penting apa ya guys Hai ya paling nggak orang bilang ketika ketika ditanya apa ini gambar apa Oh itu Vespa Mas Chandra orang-orang tahu kalau itu adalah Vespa Oke guys ya oke kita coba untuk copy lagi ya sebenarnya ini bikin satu aja nanti di copy langsung juga bisa nih guys ya oke sama hahaha harus paham ya jadi buat adik-adik nih yang mungkin lagi nggak lagi latihan gambar atau mungkin anda yang lagi sedang latihan gambar bikin ini juga bisa langsung sebenarnya ya giniin ya ya copy ya pasti itu udah jadi gaya tadi ya tapi enggak apa-apa nih sebagai tutorial aja guys berikutnya Chandra mencoba untuk memberikan warna hitam nih guys untuk Rodanya nih guys ya biar nanti bagus yang namanya Roda itu warnanya hitam tapi hitamnya udah enggak apa-apa ya menik hitam nih guys walaupun sebenarnya Roda speed Roda itu sepertinya berbeda ya guys ya antar depan sama belakang kalau nggak salah gedean Roda depan ya guys ya bener nggak kalau bener kita coba untuk kecilkan ya guys yang belakang kita kecilin ya kecilnya di seleng terus ininya nih kita tarik sini dari pojok sini ya segini Oke udah rada kecil nih udah rada kecil Rodanya guys baik kalau sudah centrum mencoba untuk membuat dashboard ya apa sih namanya pokoknya gitu ya ini guys centrum membuatnya dulu nih Hai di sini ada lengkungan guys Hai ada lengkungan ya mungkin Hai kalian ada yang belum tahu ya korek sepatu ini adalah ada sebuah lengkungan ya gimana-gimana udah-udah enggak belum nih Oke kita selesai ketawa selesai ketawa seluruh ya menggunakan ini guys hai 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 karena disini nanti Roda-Rodanya tertutupnya seru dari ketutupannya kemudian disini itu ada Hai apalah ya guys ya Hai ketawa sesuatu nih disini ada kecil dikit-dikit ya guys dikit-dikit kita masukkan ya oke kita udah bisa mulai membuatnya guys ya kira-kira di sini biar nanti nggak hancur gambar Hai memakai ini guys ya memakai kurse ya oke 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 ya segini guys nah eh dikit-dikit Hai segitu Hai terlalu cenderung coba gede-gede guys udah nggak apa-apa ya lupa lumayan ya lumayan ya oke langsung berikutnya Hai Chandra kesini ya Hai ke daerah sini guys sini ya Hai nah kira-kira segini ya Hai oke ya oke kita masih ini cukupnya ya di sini seperti biasa ditambahkan dikit-dikit ya oke Hai biar bagus ya ya oke dong Oh ya di sini udah hampir jadi guys jadi buat kamu yang saat ini mempunyai motor Vespa ya Wow keren dong guys ya karena Vespa jaman dulunya adalah salah satu Hai nah kendaraan berperang nih guys ya kalau nggak salah sih ya Iya ini kayaknya Hai bagus dikasih kalau misalnya kalian pada punya Vespa nih guys ya Hai udah bener-bener gambarnya udah dong udah bener ya ya guys sudah Hai sudah bener aku belum itu Hai segini lagi saya segini aja ya oke segini aja ya segini aja kera-kera ini buat bawahnya nanti guys Oke baik berikutnya Hai tuh apa ya guysnya punya itulah ya Hai nih keren banget nih guys kalau misalnya nih kalian punya Vespa Vespa ya kita bikin segini aja lah ya untuk atasannya nih guys jadi yang tidak punya Vespa di rumah ya kalau ini rada nggak mirip mohon jangan diomelin dong guys ya kasihan Sandra nih guys ya Nah juga lagi usaha nih guys kira-kira Hai ada yang mirip kasih Vespa anda ya dengan Hai bencok bahasa mana negasinya bahasa mana negasinya mencoknya Hai yang penting udah usaha nih guys Oke oke ya baik kita coba untuk menambah garisnya sini ada garis kembali sampai disini Oke gini lebih Hai apa ya kalau Vespa bagus kan barangkali ada yang mau Hai borong ya guys ya ada yang mau borok Vespa mas Chandra oke ya Hai baik kalau lengkungan usahakan memakai kurufnya guys ya kuruf ya oke ya Hai ada lengkungan disini ya Hai lengkungan ya Hai nah disini guys kita masih seputin Hai usahakan harus bagus enggak ya Aduh olah ya guys sorry hari dua kali ini guys ya kliknya dua kali ulang bunga nih guys oke klik sini Hai nah klik kita juga oke dua kali baik kemudian berikutnya adalah kita tarik lagi garis lagi garis lagi ya nih untuk membuat Vespa yang digunakan Hai ya garis ada lagi yang digunakan adalah kursusnya kuruhnya Oke kalian jangan sampai Hai panik aja Hai caranya adalah gampang sekali ya udah membuat sebuah Vespa Oke sebelumnya kita ke belakang dulu guys ya Chandra coba ke belakang dulu ya membuat garis lagi nih guys ya garis dari mana ya garisnya nih di sini ya dari sini guys ya tapi dari mana dari sini ya guys dari sini ke belakang oh atasnya nih guys atasnya ya nah dari sini kira-kira lah ya oke ke atasnya nah ini adalah salah satu keindahan Vespa itu di sini guys ya jadi kalau Vespa enggak ada belakangnya nih tutup belakangnya kurang gimana nih guys ya oke Hai langsung kita coba hapus guys kita hapus ini ya ya karena memang tidak terlihat ya guys ceritanya ceritanya Hai cerita konsa oke nah ceritanya ini tidak terlihat guys cerita kita kasih garis lengkung lagi ya kita kasih garis lengkung lagi kesini ya ini gambarnya mungkin kalau di apa ya dikatakan itu naturalisme ya karena ini memang gambarnya rada mirip dengan aslinya nih guys ya hampir mirip ya nggak mirip banget sih tapi mirip aja gitu sebenernya guys ini ratanya kurang tinggi nih guys ya kurang gede ya oke jangan dong melihatnya kasihan guys segini kalau segini gimana guys kemudian ya guys pas lah ya segini ya banyak ya guys ya oke kita coba potong dulu nih potong dulu disini disini kayaknya kita potong dulu guys oke deh kita balik dulu deh ya biar enak ya jadi jangan kebanyakan guys maksudnya kita klik sini dulu ya kemudian kita klik sini ya semoga bisa nih gitu kita klik sini klik sini semoga bisa nih ya ini memang ada majinya sedikit nah baru nih aduh kurang ke belakang nih guys sebentar nih guys rada susah nih guys gambarnya rada susah tapi gapapa udah gak usah ya jangan diomelin tolong aduh susah nih guys rada susah nih udah cukup gak apa-apa lagi guys ya oke baik kemudian Ejadra akan mencoba untuk ke arah sini ya kita coba hapus dulu sedikit disini dan Vespa tuh memang rada ribet banyak lengkungannya nih guys ya jadi usahakan untuk menggambarnya dengan sabar nih guys ketika menggambar sebuah motor Vespa ya enggak ya dong oke kita coba kesini ya belum salah nih ada dulu guys dari sini sebenarnya nih gampang tapi rada susah juga nih guys kesini juga dulu ya kesini dulu oke sudah kesini baru kesini wow ini juga bagian terindahnya Vespa disini guys ya baik kemudian disini tuh ada sedikit apa nih guys ya saya buat yang teling ngantolin helm dia ada disini guys ya buat yang teling helm ya oke kemudian centra untuk membuat garis lah gini guys ya garis ya garis ke arah sini lah ya oke oke berikutnya berikutnya kesini guys ya kalau disini yang paling guys sampai kesini ya ya kita anggap aja tempel-tempelin lagi disini guys ya nah disini guys ya lurus kesini ya mungkin rada ke arah sini ya oke kita potong dikit ya sebenarnya nanti hasilnya rapi ini guys ya tapi aja kepanjangan nih guys jangan kesitu-situ ya oke cukup disini aja kayaknya nih untuk mentok-mentoknya disini ini paling guys ya oke baik kita coba untuk membuat di escape bisa guys ya kalau misalkan kalian mau menghapus menghapus yang baru saja kalian klik kamu bisa escape aja guys escape ya oke baik sebenarnya centra pengennya itu bikin Vespa yang apa ya guys sebentar yang bangkunya ada dua nih guys ya ya yang bangkunya ada dua ini enak guys ya jadi memang kelihatan Vespa banget ya Vespa aja dulu bagaimana ya oke kita kasih seperti ini ya disini guys ya ini rada gak mirip dengan Vespa anda ya jadi pokoknya ini kalau ditanya ini beberapa nih gambar Vespa keren oke guys kita hampir selesai ini guys ya berselesaian ini ada apa nih guys oke ini adalah lapunya nih guys jadi harus ribet inggris harus mau ribet kalau misalkan kita mau menggambar yang hasilnya bagus ya buat para blog guys tetap semangat ya ini mohon maaf ini Chandra harus belajar terus memberikan tutorial sambil belajar ya oke baik kita coba untuk membuat lagi daerah sininya nih guys ya sebenarnya nih kalau Vespa itu ini kurang turun kalau asal guys ya namanya Vespa tuh ini kayaknya ketinggian guys kita turunnya dikit ya guys ya eh gimana ya kita turunnya dikit ya guys oke oke jangan tinggi-tinggi ya semuanya ya kan oke guys ya biar nanti proporsional ya oke kita bikin lagi Vespa atau gambar Vespa kita nih guys ya kalau kalian ingin menggambar Vespa mungkin bisa juga nih yang di rumah yang punya Vespa yang enak tuh kalau misalkan nih kalian mau menggambar Vespa dipoto dulu nih guys Vespa kalian dipoto kemudian nanti gampang kalau udah dipoto tinggal kalian gambar aja nih guys oke guys ya baik ini udah ke kepala Vespa ya udah ke kepala Vespa nih guys hati-hati dalam menggambar kepala Vespa karena memang ini bagian tersebut kita menggambar Vespa nih guys yaitu di kepala Vespa nih guys oke oke dong ya ini udah baru selesai guys jadi kalian tetap kudu pada semangat guys ya dalam beraktivitas di hari ini wow keren oke guys ini udah berada di setangnya nih guys ya setang Vespa nih ini Vespa apa nih guys ya jantar belum cek lagi nih guys Vespa apa sebenarnya nih pokoknya kalian tetap budu semangat terus ya dalam beraktivitas dalam kerja ya semoga kalian menjadi orang-orang yang sukses ya jangan lupa nih biar semangat mas Chandra dalam berkarya ini guys ya usahakan kalian untuk subscribe ya subscribe ya dan jangan lupa tuh habis subscribe kemudian loncengnya dibunyiin semua nih guys ya oke oke dong mas Chandra ya gak wow hampir jadi jadi buat kamu yang penggemar Vespa ya usahakan untuk subscribe ya yang gak suka Vespa gimana Mas Chandra harus suka dong ya subscribe lah biar seneng nih mas Chandra nih oke oke dong baik kemudian ada apalagi nih guys yang kira-kira belum nih guys ya ya pokoknya gitulah guys yang juga Vespa Vespa itu salah satu kendaraan yang keren ya oke oke dong bahkan di jaman dulu guys Vespa itu menjadi kendaraan yang favoritnya muda mudi di Jakarta Raya dan sekitarnya bahkan di kamu kamu juga nih guys ya oke dong baik ini udah disininya nih ya ini bagus sekalian manfaatnya nih biar bagus biar kenceng nih guys ya oke oke dong baik kita tutup disini ya biar keren ya biar nanti warnanya bagus guys baik udah hampir jadi guys kita rada detail disini guys ya kita rada detail disini ya ini Vespa itu memang aduh ini guys ya buat ngembar Vespa kendaraan yang aduh high ya yang mungkin anda harus mengerti ya dan kalau genre lihat orang naik Vespa misalnya ada Vespa mongkrong di jalan guys itu yang yang Vespa yang lain atau pengendara Vespa yang lain biasanya nolongin guys jadi ini luar biasa teman-teman yang suka Vespa itu rasa persatuannya itu bagus banget harus para ditiru ya baik kemudian Chandra mencoba untuk membuat apa nih guys ini apa namanya guys bukan bukan saya dulu ini standar guys ya standar oke sebenarnya Vespa kayak gini kalau salah baik lah pokoknya kalian jangan lupa subscribe guys sekali lagi yang belum subscribe subscribe ya biar nanti lebih semangat mas centra dalam menggembar yang lain ya guys ya dan mohon maaf juga nih guys ini Chandra bukan pelukis sebenarnya guys hanya suka gambar ya jadi buat kalian para pelukis mohon dimaafkan ya mas Chandra ya oke nih guys ya dan ini hanya dasar-dasarnya aja nih guys ya jadi buat kalian yang nanti bisa menggambar lebih bagus dari mas Chandra ya diperbolehkan ya tidak dilarang ya silahkan di menggambarnya lebih bagus buat ada di SD negeri SD swasta atau dimanapun berada usahakan untuk menggambarnya yang bagus ya dan kalau Kak Chandra ada yang salah jangan ditiru nih guys ya kalau kalian di rumah menggambar yang lain diperbolehkan juga ya oke oke ini udah berdiri ya jadi buat kalian kita tinggal kasih warna aja tapi ada yang belum bagian sini ditutup dulu baik ini remnya bukan rek kopling gitu banget oke sebenarnya kopinya kayak kurang kesini guys wow keren oke guys ini udah keren nih guys ya jadi kenapa spionnya cuma satu masandra oke kita tambahin spionnya guys ya biar daduan spionnya wow keren ya masandra terus spionnya udah dua belum udah dua dong baik kalau udah begitu langsung aja kita warnai ya guys ya biar nanti temen-temen pada enggak kecewa dengan pewarna nya masandra guys kira ada yang kecewa kan hasil nanti jangan kecewa doang enggak hasil masandra guys oke lengkungnya disini dulu baru disini dilengkungin kembali atas dulu ini kita bikin lengkung disini baru atas dulu dilengkungin baru bawahnya ditambahin oke baik kita coba tambah garis lagi biar bodinya lebih wow keren ini biasanya kalau disini guys buat orang kantoran itu menaruh berkas guys ya gimana dulu nih kayak gitu gansi yang lukuran PNS ASN atau PKB Negeri itu yang dulu pada wkwespa disini buat berkas ya buat kalian banyak belajar biar pada jadi PNS enak bisa dapat pensiun dapat TKD dan sebagainya yang penting bekerjalah dengan semangat dengan jujur dan sebagainya oke kemudian buat kalian yang lagi station disini jangan lupa yang belum subscribe oke oke deh ini dulu tinggal dikasih warna apa kira-kira jangan suka banget melihat face yang warnanya adalah putih ini guys tapi kalau putih gak bisa diwarnain dong ya oke kita coba kasih warna ini ya boleh gak warna ini masandra ada yang lupa bagian belakangnya belum apalagi sih oke deh kita cari tahu lagi ya pokoknya bagian belakang barangkali disini ada apa ini ya jadi diperbolehkan ya yang mau nambahin ya apa-apa oke oke gitu aja kali ya guys tinggal mau namain aksen-aksennya boleh juga di sini kalau mau namain di sebelah sini jadi yang dipakai untuk mengembar sebuah face tidak banyak tidak banyak hanya sedikit paling line kemudian curve dan juga satu lagi oval bisa bikin warna-warna merah merah aja warna merah atau face semuanya ini merah atau hijau sih orang merah dia oke ya cukup ya oke deh kita kasih warna merah di sebelah sini kayaknya kasih warna hitam aja oke deh siap warna hitam warna mana guys ya kesini baik kita kasih warna hitam dulu kesini oke warna merah lagi mana disini warnanya merah juga guys ya itu depannya biarin putih dan ini hitam oke oke deh disini warna orang jangan orang merah juga sih udah boleh gitu deh yang penting buat kalian yang ingin menggambar Vesper dengan baik ya gambarlah dengan lebih baik dari mas chandra ya oke kita kasih garis guys garis kasih garis gak kelamaan ya udah cukup cukup ya cukup ya udah cukup ya udah kalau mau kasih garis pinggir gak apa-apa ya tempat main garis oke ya disini ada garis lagi oke oke iya disini losandra ada garis ya oke cukup ada garis lagi disini itu garis apa mas garis jalanan guys ya disana nih disini ada jalanan semacam apa nih guys jalanan jalanan pinggir jalan gitu kan suka ada ya kalau terparkir di jalanan di pinggir jalan guys terus ada yang namanya garis pinggir nih guys ya oke 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 garis trotoar guys ya mungkin ditambahin yang disini ya kalau ini belum paham ada yang belum pahami ya garis trotoar ya garis pinggir garis trotoar guys ya oke ya cukup ya kita kasih ini guys kita kasih garis garis ya garis biar enak gini gak guys udah cukup lah ya garis gitu gak apa ya kita kasih garis seolah-olah ini ada di pinggir jalan guys gini kemudian gini gini cukup oke segini segini guys kurang lebih gitu lagi guys dikit lagi gambarnya oke jangan ambil sama pesan tergabarnya aku capek ngeliatinya oke deh kita kasih gini guys kurang lebih kurang lebih ini kita kasih gambar seperti ini jadi kembali kasih gambarnya gambarnya gitu ya oke ini karena kita di depan sana kita fokus ke pespanya mungkin yang sebelah sini arahnya kesini kali guys jadi ini kayak begitu kurang lebih ya pandangannya kesini oke baik kita kasih warna dulu nih yang garis garis nya biar bagus hitam hitam garis pinggir tau kan ya garis pinggir kali jalanan oke guys kita kasih warna hitam putih 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 hitam disini aduh ada yang boncor guys kita ada yang boncor guys ya ditutup dulu guys oke kita oke sudah guys ya oke baik kita langsung gambar kita select dulu guys kita select ya sini aja udah cukup ya baru kita crop gambarnya udah jadi gambarnya udah jadi alhamdulillah guys ya untuk jalan rayanya kita kasih warna abu-abu ya baik ini mungkin kasih warna apa ya guys biru boleh boleh ya sebenarnya ada kali ya kelihatan oke deh baik kita selesai hari ini atau saat ini kita selesai bespanya keren banget ya bespa masyandra nih guys jangan lupa jangan lupa apa guys apa bukan loh bukan itu maksudnya masyandra masyandra gak minta duit ya tapi cukup dengan subscribe aja guys aduh kayaknya ini agak lembut oke guys kita siandra hanya berikan informasi kepada anda untuk subscribe oke guys cukup ya baik itu saja untuk hari ini mobil youtube assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati